Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lentera Sejarah Peradaban Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Al-Khawarizmi Sang Bapak Algoritma Penemu Angkan Nol dan Al-Jabar Kemajuan teknologi ini tidak terlepas dari Perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan Di masa sebelumnya Yang menjadi dasar perkembangan teknologi kedepannya Salah satu ilmuwan yang memiliki peran penting Dalam perkembangan teknologi Terutama di bidang komputer adalah Al-Khawarizmi Selain itu Angka bilangan nol yang digunakan Hingga sekarang ini Ternyata ditemukan oleh sosok ilmuwan Dan saintis muslim Yakni Al-Khawarizmi Ia juga sosok yang sangat terkenal Karena teori algoritmanya Dan menciptakan teori Al-Jabar Kata algoritma berasal dari kata nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi Ilmuwan Persia yang menulis buku Al-Jabar Wa Al-Muqabbala Rules of Restoration and Reducation Terbit 825 Masehi Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi Dikenal sebagai matematikawan Yang menemukan Al-Jabar Dan juga merupakan bapak dari algoritma Bagi sebagian orang yang berprofesi Sebagai programmer atau developer Tentunya algoritma ini Sering kamu pergunakan Saat melakukan pengembangan program Jadi siapakah Al-Khawarizmi ini? Mari kita kenali lebih jauh Bapak dari algoritma dan penemu Al-Jabar ini Abu Abdullah Muhammad bin Musa Dikenal dengan sebutan Al-Khawarizmi Karena ia berasal dari Khawarizmi Sebuah daerah di timur laut Kaspia Jika sekarang tempat kelahirannya Dikenal dengan kota Khifah atau Uzbekistan Al-Khawarizmi dikenal di negara-negara barat Eropa Dikenal dengan sebutan Al-Ghoritmi Al-Ghorizmi Al-Khawarizmi Dan sebutan dengan ejaan yang lainnya Abu Ja'fan Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi Lahir pada abad ke-8 sekitar tahun 194 Hijriah Atau 780 Masehi Keluarga beliau merupakan turunan Persia Yang telah menetap di Khawarizmi Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui Bahwa beliau ketika kecil Pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad Sehingga disinilah beliau meniti karirnya Sebagai seorang matematikawan Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abasyah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim dan Al-Wafiq Yang dikenal sebagai masa kemasan ilmu pengetahuan Di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan Kedalam bahasa Arab Kecerdasannya membuat beliau dijadikan Sebagai anggota Baitul Hikmah di Baghdad Yaitu sebuah lembaga penelitian ilmu pengetahuan Yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasid Pada masa itu terdapat Baitul Hikmah Yang menjadi pusat penelitian penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab Dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan Oleh para cendikiawan muslim Tak terkecuali Al-Khawarizmi Al-Khawarizmi bergabung bersama cendikiawan yang lain Di Baitul Hikmah ketika berusia 20 tahun Semasa hidupnya beliau bekerja di sekolah kehormatan Yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun Disanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan Dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan Baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi Termasuk mempelajari terjemahan literatur sanskerta dan Yunani Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar Buku tersebut merupakan buku pertama Yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar Selain itu, buku tersebut juga membawa konstribusi dalam kebahasaan Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabar yang tercantum di dalam bukunya Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan Bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek Al-Jabar Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritematika Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama' wal-Tafrik bi-Hisab Al-Hin Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbang ilmu matematika dan sains Dan dari buku tersebut juga cikal bakal dari algoritma muncul Di belahan Eropa karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa latin sebagai algoritma Al-Ghorizmi, Al-Khawarizmi, sehingga di literatur barat Al-Khawarizmi dikenal sebagai algoritma Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma Yang ditemukannya perhitungan logaritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas Terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau Selain itu, matematika binar yang digunakan dalam program juga didasarkan oleh konsep algoritma Al-Khawarizmi Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan programnya tak terlepas dari pemikiran beliau Yang menjadi gerbang kemajuan Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata Al-Ghorizmi Yang dilatinisasi dari namanya Ilmu pengetahuan matematika pada dasarnya sangat berperan dalam pengembangan komputer dan teknologi dari dahulu hingga sekarang Dan peran itu tidaklah sedikit melainkan sangatlah besar Dan itu tak terlepas dari peran Al-Khawarizmi di dalamnya Kendati demikian namun sedikit yang mengenang jasa dari Al-Khawarizmi Algoritma tidak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju Bahkan untuk teknologi kecerdasan buatan sekalipun Tak dapat pintar tanpa sistem algoritma dalam pemrogramannya Menurut David Berlinski dalam bukunya yang berjudul The Advent of the Algorithm The AD that Rules the World Mengatakan dua gagasan terbentang gemerlap di atas bludru Yang pertama adalah kalkulus Yang kedua algoritma Kalkulus adalah gagasan yang memungkinkan sains modern menjadi mungkin Algoritma adalah gagasan tentang prosedur yang efektif Yang memungkinkan dunia modern menjadi mungkin Disamping algoritma Salah satu konstribusi yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi yang cukup besar Untuk perkembangan bidang komputer adalah Memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab Yang nantinya diadaptasi pada bidang komputer Angka 0 sendiri merupakan bagian yang ada dalam kode binar Dan merupakan dasar dari pembentukan program komputer Angka 0 sendiri digunakan kembali oleh George Bull Seorang ahli matematika dan logika asal Inggris Untuk merumuskan Al-Jabar Bolian Bahkan Al-Jabar sendiri merupakan salah satu konsep yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi Al-Jabar Bolian memiliki peran penting dalam evolusi digital Untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan silogisme Dengan simbol-simbol Al-Jabar Dan logika melalui formula yang beroperasi pada 0 dan 1 Dulu sebelum Al-Khawarizmi menemukan angka 0 Para ilmuwan menggunakan semacam daftar yang membedakan satuan Puluhan, ratusan, ribuan Daftar yang dikenal sebagai Abakus itu Berfungsi menjaga setiap angka dalam bilangan Agar tidak saling tertukar dari tempat atau posisi mereka dalam hitungan Akan tetapi Hitungan seperti ini tidak mendapat sambutan dari kaum barat Mereka lebih tertarik menggunakan Rokom Al-Binji Daftar angka Arab Termasuk angka 0 hasil pengembangan Al-Khawarizmi Oleh sebab itu, angka 0 baru dikenal dan digunakan orang barat sekitar 250 tahun Setelah dikembangkan oleh Al-Khawarizmi Di buku Al-Jabar wa'al-Muqabalah Al-Khawarizmi memperkenalkan angka 0 yang dalam bahasa Arab yang disebut Sifr Karya monumental itu juga membahas dan menjelaskan secara detail tabel trigonometri dan teori kalkulus dasar Buku tersebut disalin kebanyak bahasa oleh para ilmuwan di barat Dan menjadi rumus pedoman untuk menyelesaikan ilmu matematika Dan buku ini membuat dia menjadi orang terkenal baik di dunia barat maupun timur Dan dia juga dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar Karya ini untuk pertama kalinya diterbitkan di Inggris dengan judul Buku The Book of Restoration and Balancing Dan di Amerika Serikat Selain itu, ia juga diketahui telah menulis beberapa buku Dan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada awal abad ke-12 Oleh dua orang penerjemah terkemuka yaitu Adelran Beth dan Gerard Sremona Karya-karyanya itu salah satu diantaranya berjudul Kitab Al-Jama' wa'at-Tafrik bil-hisab al-hin Al-Khawarizmi juga mengenalkan penggunaan angka Hindu Mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0 Ia juga membahas sejarah angka-angka Al-Khawarizmi juga menghasilkan karya di bidang astronomi Ia membuat sebuah tabel yang khusus mengelompokkan ilmu perbintangan ini Studi ilmi astronomi di zaman kemasan Islam Dimulai ketika House of Wisdom atau Grand Library didirikan di Baghdad Antara 754 sampai 775 Masehi Dibawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasid Suatu waktu Khalifah Abbasiyah ketujuh al-Ma'mun Memerintahkan para polimet termasuk Hawarizmi Untuk mengukur volume dan keliling bumi Hawarizmi tidak hanya berpartisipasi dalam hal ini Namun juga merevisi dan mengoreksi pandangan Ptolemius Dengan membuat sistem berikut pengkoreksian datanya untuk Afrika dan Timur Tengah Buku-buku itu terus dipakai hingga abad ke-16 Sebagai buku pegangan dasar oleh universitas-universitas di Eropa Al-Hawarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia Di antaranya sebagai berikut Menemukan konsep al-jabar yang kita kenal sekarang melalui buku al-jabar Yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat Orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka nol Serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian dua Memperkenalkan tanda negatif pada bilangan Membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi Model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Art yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambar peta Menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayangan sinar matahari dalam buku Sundials Menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmetika Menggunakan bilangan Hindu-Arab dan solusi sistematis Selain terkenal di bidang matematika Al-Khawarizmi juga ahli di bidang geografi dan praktisi astronomi Bahkan karyanya di bidang astronomi yang berjudul Zij al-Sindin adalah karya terpenting hingga saat ini Bahkan ahli ilmu al-Jabar dunia Leonardo Fibonacci dari Pisa pun mengaku berhutang pada Al-Khawarizmi Sementara George Sarton penulis sejarah matematika ternama Menyebut Al-Khawarizmi sebagai salah seorang ilmuwan muslim terbesar dan terbaik pada masanya Di dunia barat ilmu Al-Jabar banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khawarizmi Nama Al-Jabar sendiri diturunkan dari judul bukunya Kitab Al-Jabar wa Al-Muqabbalah Yang merupakan buku pertama tentang dasar-dasar Al-Jabar Buku pertama yang secara sistematis membahas solusi persamaan linear dan kuadratik Al-Jabar Memiliki arti proses menghilangkan bagian negatif dari persamaan Dengan menambahkan kuantitas yang sama pada kedua sisi persamaan Al-Khawarizmi akhirnya meninggal dunia pada tahun 262 Hijriyah atau 846 Masehi di Bagdad Pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah diwayat lainnya diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi Semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja Namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut Seperti pada bidang geografi beliau menyempurnakan peta Ptolemius Dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Art Dan menurut Paul Gales Hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang burung Masih banyak lagi karya-karya beliau semasa hidupnya yang mempengaruhi ilmu pengetahuan saat ini Selain ahli matematika Al-Khawarizmi juga seorang ahli geografi Ahli astronomi, ahli astrologi, ahli sejarah Bahkan teori mengenai seni musik dan lukis yang beliau tuliskan dalam bukunya Beliau merupakan sosok yang cerdas dalam berbagai bidang Dan menjadi cerminan identitas muslim yang sesungguhnya Demikian pembahasan mengenai kisah hidup Al-Khawarizmi Seorang ilmuwan muslim yang sukses Bukan hanya untuk diri sendiri Melainkan untuk banyak orang di dunia hingga saat ini Sebagai seorang muslim Seharusnya kita sangat bangga sekaligus menjadi cambuk Dan menginspirasi kita untuk bangkit Melakukan kerja-kerja yang memberikan konstribusi dan sumbangsi bagi masyarakat secara luas Wallahu'alam bis sohab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!